Halo, kembali lagi bersama saya Adam Adesasmita dalam newsletter Game Developer ID di mana kita bakal ngebahas apa aja sih yang terjadi di industri game selama seminggu ke belakang dan hari ini spesial banget kenapa? karena banyak banget informasi rilis yang terjadi di Indonesia which is seru banget, so tanpa perlu berlama-lama yuk kita saksikan newsletter yang ke-30 oke, ini yang pertama, ini ada webinars, tapi webinars ini spesial banget kenapa? karena yang speak ini adalah UI UX designer dari seseorang Indonesia yang saat ini lagi kerja di EA Melbourne namanya Richie Wijaya, nah ini seru banget kenapa? karena jarang banget kita ngangkat topik terkait sama UI UX jadi ini salah satu topik yang cukup seru dan rame ya, jadi ini pertanyaannya sampai banyak banget jadi buat teman-teman yang ketinggalan sesinya bisa cek di Youtubenya Indigo Game Startup Incubation oke, next ya, ada lagi event kali ini dari Asosiasi Game Indonesia sorry, ini aku mundurin ya, kebetulan itu aku jadi moderator pengganti biasanya bukan aku yang disitu moderator, tapi karena internet yang moderatornya lagi bermasalah jadi aku yang ganti, ini menarik banget, ngomongin desain lagi kali ini adalah kreatif director dari AGT Studio, Fundry atau biasa disebut Fun-Fun ngasih lihat prinsip-prinsip yang biasa dipakai di game-game sebagai tools untuk menjaga agar gamenya kohesif agar gamenya tidak over scooping jadi dia ngambil contoh-contoh yang menarik ya, kayak misalnya di Nintendo ada prinsip follow the coin kemudian di Left 4 Dead ada prinsip misalkan follow the light kemudian ada beberapa pattern yang juga di-share, patternnya Nintendo nah ini kamu bisa tonton aja, ada di Facebook, Youtube-nya, Asosiasi Game Indonesia Skill 3, episode ke-26 oke, next, sekarang kita masukkan seru-seru nih, ada release game yuk, kita lihat ada release game apa aja yang pertama, ini adalah game yang cukup mendapat banyak hype di Indonesia karena temanya ini sangat Indonesia sekali game berjudul Para Kacuk ini merupakan game kedua dari Gamecom Team ya yang bertemakan tentang anak SMA lagi tawuran jadi teman-teman, ini temanya sangat dewasa jadi pastikan yang masih di bawah umur jangan mainin game ini ya karena ini penuh dengan kekerasan dan contoh-contoh yang mungkin tidak baik untuk ditiru tapi kalau buat yang udah 18+, silahkan cobain main game Piram Up jadi ini mainnya game pukulan kita berperan sebagai anak SMA yang biasalah anak SMA kan ngegang-ngegang, tawuran, berantem nah ini coba membuat game seperti ini dan apa ya, yang berusaha di-aim oleh tim Gamecom ini kalau buat aku adalah sesuatu yang sangat tinggi lompatnya ya, dari game pertama mereka yang sangat casual, puzzle, dan simple langsung prove gitu ke game yang 3D seperti ini jadi sebenarnya ini saya sebenarnya agak deg-degan juga gitu ya seperti video saya yang dulu ya, yang nge-share banyak banget game dev kita yang pengen ngerjain project yang ambisius gitu kan which is fine, try to push the boundaries tapi mungkin perlu ngobrol juga, perlu mentorship juga agar bisa atur scooping dengan baik ngebuat vertical slice yang bagus mungkin mendapatkan investment yang cukup supaya bisa develop gamenya lebih matang lagi karena kalau dari versi demonya kalau teman-teman mainin mungkin masih banyak banget hal yang bisa di-improve yang kayaknya kalau dilihat release date-nya 29 Oktober 2021 hmm, masih jauh ya sepertinya harus dikejar kalau ingin bisa deliver vertical slice yang cukup gitu jadi either cukupnya dikecilin atau mungkin timeline-nya ditambahin jadi ini game pertama yang kita bahas para kacuk next ada game mobile judulnya Sensen Noken Thousand Layer Age ini kayaknya kita pernah ngebahas ya di sini untuk dulu apa ya early access ya kalau nggak salah ya push jadi ini game yang dibuat oleh 13th Studio judul game tadi itu ya ini game yang artnya sangat ink-ink ala Jepang gitu ya sekarang sudah full release jadi teman-teman bisa download ini dan mainkan ini menurut aku unik banget ya artnya kemudian gameplaynya juga sangat sederhana ya oke ada sistem kombonya juga musuhnya setengah samurai setengah sumo ya tadi oh ini kayak trailernya salah nih trailernya masih coming soon tapi di sini udah bisa dibeli dengan harga cuma 15 ribu ini lebih murah dari harga boba jadi teman-teman silahkan coba mainkan gamenya ya oke ini tadi game karya anak Bandung nih ya next nah ini nih ini adalah versi mobile dari salah satu game yang sangat populer di era flash infectonator ya ada infector 3 dan ini hadir versi mobilenya dan dipublish oleh armor games ini menarik banget ya karena tadinya ini kan game yang didesain untuk PC dimana PC itu pasti biasanya premium ini dibikin jadi premium nah jadi teman-teman bisa menikmati beberapa kontennya secara gratis di sini kalau yang belum beli di PC dan nanti bisa unlock konten-konten kalau misalkan teman-teman mau upgrade atau mau menikmati gamenya lebih jauh lagi ini bisa dibilang salah satu game yang berhasil mengharumkan nama Indonesia ya di luar sana dengan punya banyak fanbase yang besar dari era flash sampai sekarang dan aku sebenarnya tertarik banget sih ngeliat seperti apa sih performa game ini di mobile dibandingkan dengan di PC apakah ini merupakan strategi yang dari bisnis sangat menguntungkan gitu tapi yang jelas dari quality of product ini amat sangat super polis dan bagus banget jadi teman-teman gak ada alasan untuk gak download gamenya dan nyobain infectonator dari toge production who needs humanity anyway alright next nah ini juga berapa yang kita bahas di sebuah newsletter aku lupa yang keberapa game dari Anoa Interactive yang judulnya Good Separate 3D Puzzle Games ini game-nya puzzle goal-nya adalah memasukkan domba ke dalam pagar-pagar kotak-kotak itu ya dengan cara tuh di meh gitu kan ntar dia masuk ke dalam jadi tugas kita adalah puzzle-nya menggiring domba-domba tersebut masuk ke dalam kandangnya kayak gini ya tentunya di dalamnya nanti akan banyak twist tentang berbagai jenis level puzzle yang dimainkan cuma yang menarik disini adalah mereka menggunakan art style yang simple dengan poligon yang sangat irit nah ini sangat cocok banget kalau di mobile jadi kalau buat kamu yang belum bisa melakukan optimasi dengan sangat expert gitu ya mulainya dengan game-game yang sederhana dengan art style yang seperti ini dulu ini juga bisa menarik ini musiknya juga sangat calming ya cuma memang ini ya ada perubahan art style yang tadi ya 3D terus ini jadi 3D cartoon gitu ya mungkin kalau emang 3D seperti ini ini all out aja di semua image-nya dibikin 3D kayak gini ya supaya orang-orang bisa kebayang ah kayak apa sih gamenya itu oke itu tadi beberapa release yang ada 3D di seminggu kemarin nah nextnya ini ada lowongan kerja nih jadi cocok banget buat teman-teman yang lagi mau masuk industri game lagi cari kerja yang pertama ini karena lowongan kerjanya asik-asik nih yang pertama ada lowongan kerja dari Joyseed Game Tribe ini dari kemarin masih buka lowongan ya masih terbuka product manager, game programmer, game artist, junior game programmer, dan junior game artist jadi bisa langsung aja ke Facebooknya Joyseed Game Tribe untuk cek masing-masing butuh spesifikasinya seperti apa kemudian selain dari Joyseed ada juga lowongan pekerjaan dari Toge Production yang tadi tuh gamenya Infector Nator ini yang sedang dicari adalah ini yang sedang dicari adalah ini yang sedang dicari adalah yang itu ke production sedang mencari KE KE manager ini syarat-syaratnya bisa dibaca di sini dan satu lagi adalah multimedia designer jadi silahkan nih teman-teman yang tertarik masuk ke industri game kerja di industri game, di studio game yang sudah sangat stabil nah ini dua studio game ini adalah studio yang sangat recommended banget buat teman-teman terjun ke industri game baik yang baru maupun yang sudah berpengalaman ya bisa masuk ke sini oke next ini ada beberapa info lainnya nah ini yang pertama adalah rigbox softworks merilis teaser prototype game mereka yang berjudul Uangan Dorif 2 wah ini sepertinya ini ya pun intended ini coba kita cek ada audionya nggak? nggak ada ya, video ini doang ya oke ini game ngedrift-ngedrift mobil gitu ya balik lagi ya dengan art style yang sederhana yang penting kalau game kayak gini feel ngedrift-nya harus enak ya gesekan bannya, inersianya nah ini key-nya ada di sana ini berhubung masih teaser jadi kita belum tahu ya kayak gimana feel-nya semoga mereka bisa deliver sesuai dengan ekspektasi kemudian ada teaser lagi bukan teaser ya ini update jadi dari oke ini ada update jadi dari ini project namanya Sukma nah ini karyanya Miracle Gates Entertainment ini studio game asal Bali yang ini keren banget mungkin teman-teman pernah denger ya Miracle Gates sekarang mereka sangat-sangat expert di bidang art 3D dan outsourcing terutama untuk game dan ini mereka nge-share sebuah game jadulnya Sukma yang mereka kerjakan dan ini adalah devlog-nya bisa dilihat ya quality of production-nya sangat-sangat tinggi kita masih belum tahu ini akan seperti apa karena ini basically mereka flexing ya kemampuan art dan 3D mereka oke itu dia yang terjadi di industry game kita selama seminggu ke belakang jadi buat kamu yang punya kabar terkait either itu event terkait game development rilis sebuah game baru either itu early access demo prototype atau full release atau punya lowongan atau informasi apapun terkait dengan game development bisa langsung share aja di website-nya gamedevelop4.id disitu ada submission bisa langsung submit disitu ada informasi apa sehingga nanti bisa masuk ke newsletter yang diterbitkan setiap hari Senin oke kalau gitu sampai sini aja video kali ini kita ketemu lagi di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati